Nah, jadi sekarang ini banyak banget nih para pecinta otomotif yang memodifikasi jok dengan model semi bucket menggunakan jok dengan menggunakan headrest seperti ini. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena dengan Anda subscribe, berarti Anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik, dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke, Sobat Classic One. Seperti biasa, aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One Specialist Interior. Oke, yang akan aku review kali ini adalah mobil Daihatsu Sigra. Karena mobil Daihatsu Sigra ini eksteriornya berwarna merah, jadi untuk interiornya disesuaikan dengan warna eksteriornya, yaitu full red. Oke, Sobat Classic One. Sekarang kita akan review satu persatu bagian apa saja yang sudah dimodifikasi. Sekarang kita akan review satu persatu bagian apa saja yang sudah dimodifikasi terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Sobat Classic One. Pertama-tama kita lihat nih pada bagian joknya. Untuk joknya ini tim Classic One menggunakan bahan sintetis premium berwarna merah dan disini dikombinasikan dengan bahan karbon berwarna hitam. Untuk motif jahitannya disini menggunakan motif jahitan sporty elegan. Nah, bisa kita lihat disini juga menggunakan jahitan double sketching. Oke, selanjutnya Sobat Classic One kita bisa lihat nih pada bagian tutup konsol boxnya. Di sini juga sama menggunakan bahan sintetis premium berwarna merah yang warnanya ini disesuaikan dengan warna joknya. Oke, selanjutnya pada bagian dasarnya ini telah dipasang karpet dasar custom berbahan sintetis. Nah, disini menggunakan warna hitam. Jadi, karpet dasar custom berbahan sintetis ini memiliki banyak manfaat nih Sobat Classic One. Karena berbahan sintetis yang pastinya akan sangat mudah sekali untuk dibersihkan. Dan juga bisa sebagai peredam panas dan peredam suara. Nah, untuk bentuknya sendiri juga pastinya lebih presisi karena bentuknya ini mengikuti bentuk asli pada dasar mobil DH Susigra ini. Dan juga dari depan sampai belakang itu tidak ada sambungan, tidak terputus. Sehingga pastinya tampilannya akan menjadi lebih rapi. Oke, Sobat Classic One selanjutnya kita akan pindah ke bagian depan. Karena di bagian depan ini ada sesuatu yang menarik nih yang penting banget buat disimak oleh Sobat Classic One. Yaudah, langsung aja kita pindah ke depan. Oke Sobat Classic One, nah untuk di bagian depan ini kita bisa lihat nih pada bagian setirnya. Di sini tim Classic One menggunakan bahan sintetis premium berwarna merah. Nah, bisa dilihat di sini untuk jahitannya sangat rapi sekali seperti jahitan setir original pada umumnya. Nah, ini dia nih Sobat Classic One yang menarik banget, yang penting banget nih untuk disimak oleh Sobat Classic One. Nah, pasti Sobat Classic One udah tau kan, mobil DH Susigra ini memiliki jok original dengan model jok semi-bucket. Nah, model jok semi-bucket untuk tampilannya memang terlihat lebih sporty, tetapi memiliki beberapa kekurangan. Terutama pada bagian atas, karena model jok semi-bucket tidak memiliki headrest. Di mana, headrest ini berfungsi untuk menopang kepala, dan juga bisa dinaikkan dan diturunkan, disesuaikan dengan kepala dan leher penumpang atau pengemudi. Nah, jadi sekarang ini banyak banget nih para pecinta atau motif yang memodifikasi jok dengan model semi-bucket menggunakan jok dengan menggunakan headrest seperti ini. Yang pastinya, jok dengan menggunakan headrest seperti ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, yang pertama untuk dari segi penampilan, jok yang menggunakan headrest seperti ini, pastinya tampilannya akan semakin mewah dan elegan. Nah, dari segi kenyamanan, jok dengan menggunakan headrest seperti ini, pastinya akan memberikan kenyamanan bagi penumpang dan pengemudi. Karena headrest ini bisa menopang kepala dan leher si penumpang dan pengemudi. Nah, satu lagi nih, sahabat kelasi kuan. Jadi, pada headrestnya ini bisa kita lihat, disini ada besi penyangga. Nah, besi penyangga ini juga memiliki manfaat nih, sahabat kelasi kuan. Jadi, pada saat terjadinya kecelakaan, besi penyangga ini bisa digunakan untuk keadaan darurat. Nah, karena saat kita terjebak di dalam mobil, besi penyangga ini bisa digunakan sebagai pemecah kaca sebagai alternatif jalan keluar. Oke, sahabat kelasi kuan. Nah, disini untuk menambah fungsional dari headrest ini, tim kelasi kuan juga telah membuat bantal kepala. Nah, yang pastinya akan memberikan kenyamanan bagi penumpang yang duduk di jok ini. Nah, kita akan pasang juga di jok pengemudi. Oke, sahabat kelasi kuan. Nah, aku sekarang udah bersama pemilik dari mobil DHS Sibda ini. Nah, aku mau tanya-tanya nih, kira-kira pendapatnya seperti apa ya? Melihat hasil modifikasinya. Yaudah, langsung aja yuk kita tanya. Oke, halo Pak, apa kabar? Baik, baik. Boleh diperkenalkan, Pak, namanya siapa? Saya Wahyu. Pak Wahyu, pekerjanya apa, Pak? Kita Wiraswasta. Oh, Wiraswasta. Iya. Nah, alamatnya di mana, Pak? Saya dari Ciputat. Wah, Ciputat jauh banget ya, Pak. Tanggungan ya, Pak. Iya, Tanggungan. Oke, luar biasa banget. Diatang ke Bekasi jauh-jauh ya, Pak. Jauh, iya, sih, pokoknya. Oke. Nah, Pak, aku mau tanya-tanya sedikit ya, Pak, tentang modifikasinya nih, Pak. Kalau untuk modifikasinya, saya suka. Yang pertama, yang kedua, bahannya. Halus, adem, terus yang paling menonjol itu modifikasi headrest. Headrest. Nah, ini kan awalnya kalau DH Susi Gra ini modelnya semi-bucket ya, Pak. Yang modelnya kayak sporty gitu ya, Pak. Iya, benar. Nah, apa sih, Pak, alesannya nih dirubah jadi headrest begini, Pak? Lebih nyaman, Pak, kalau kita pakai headrest. Kalau pakai yang bucket itu kan agak keras di sini. Keras ya. Warnanya full merah nih, Mas. Kenapa memilih warna merah? Merah itu semangat ya, Mbak. Jadinya saya suka semangat gitu, Pak. Oke. Terus untuk jahitannya juga rapi di sini. Ini kan recycle dari jog yang lama. Jog yang lama sendiri itu udah gampang sobek. Baru satu tahun setengahan lah, udah sobek gitu loh. Dan di sini juga menawarkan rekomendasi garansi yang pasti lebih oke gitu. Iya, kita di sini memberikan garansi selamanya. Selama mobil masih di tangan atau belum berpindah tangan. Siap. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja datang ke workshop klasikoan spesialis interior. Oke. Oke. Nah, selanjutnya di sini, kan tadi Bapak bilang rumahnya di Cipu Tatangerang ya, Pak ya? Nah, tahu informasi klasikoan dari mana sih, Pak? Jauh banget soalnya nih. Saya tahu klasik interior itu dari Instagram. Ya kan? Saya lihat Instagramnya, wow, desainnya bagus banget. Jadi nggak monotone kayak yang aku pakai yang dulu. Itu kan monotone banget tuh. Ya kan? Di sini desainnya banyak banget, bagus banget, fituristik banget. Harganya kece. Yang pasti. Oke. Nah, Bapak kan lihat di Instagram. Kalau di Instagram kan cuma gambar-gambar aja ya, Pak? Apa sih, Pak, yang membuat yakin nih, kalau klasikoan ini, wah, pasti bagus nih penerjanya? Dari komen-komen sebelumnya juga bagus, ya kan? Jadi saya, apa salahnya sih, saya jauh-jauh dari Cipu Tat ke sini, ya kan? Kita diskusi sama tim, ya kan? Setelah diskusi, kita putuskan desainnya, ya kan? Terus abis itu kita eksekusi gitu. Oke, siap. Nah, kalau dari pelayanan klasikoan gimana nih, Pak? Puas. 100 persen puas kita. Puas, ya. Waktu pertama kali datang itu langsung konsultasi atau emang udah booking dari awal? Kita konsultasi dulu. Ini bagusnya gimana sih, Pak? Kita minta headrest itu bisa apa nggak sih? Gitu kan. Jadi kalau udah kita minta headrest gitu kan, dia ini bisa kasih masukan yang bagus, kayak gitu. Dan hasilnya juga memuaskan. Oke. Nah, terakhir nih, Pak. Ini kan dimodifikasi nih beda daripada yang lain ya, Pak ya? Biasanya kan cuma modif kulit gitu ya, Pak ya. Nah, di sini kan kita ngebelah headrest nih. Jadi di klasikoan ini bisa ngerubah bagian jognya juga nih. Dibelah dan ditambah headrest ya, Pak ya? Nah, kalau dari hasil modifikasinya gimana nih, Pak? Hasilnya bagus, ya kan? Yang pertama hasilnya bagus, ya kan? Dan hanya di klasik interior doang yang bisa gitu ya. Udah itu aja sih menurut saya. Oke, karena kalau dari 1 sampai 10 nilainya berapa nih, Pak? 10, pokoknya 10. Bagus semuanya. Dari pelayanan, hasil, material, bagus semua. Wah, terima kasih nih, Pak Pak. Nah, terakhir nih, Pak. Ada nggak nih pesan-pesan buat para pecinta atau motif yang ingin memodifikasi interior mobilnya nih, Pak? Langsung aja datang ke klasik interior. Dijamin puas. Dan satu lagi bisa modifikasi seperti ini. Ya kan? Harga bersahabat, harga bersahabat. Wah, makasih banyak ya, Pak ya. Atas waktunya dan terima kasih sudah mempercayakan tim klasikoan untuk memodifikasi interior mobilnya nih. Oke, sama-sama, Mbak. Oke, sama klasikoan. Jadi seperti itulah hasil testimoni dari pemilik mobil DHC Sigra ini. Dan ternyata beliau puas banget di sebuah klasikoan. Nah, Pak, jadi kenapa sih kita harus memilih klasikoan? Klasikoan berkelas karena kualitas. Klasikoan berkelas. 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 Klasikoan berkelas.